Dan untuk mengetahui situasi terkini di sana, kita telah terhubung dengan Koordinator Penerangan Sosial dan Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok, Thailand, Subanrio. Selamat sore, Pak Subanrio. Bagaimana perkembangan unjuk rasa anti pemerintah di sana? Selamat sore, selamat sore, Metro TV. Baik, mungkin akan saya sampaikan. Jadi perkembangannya sampai sore hari ini, bahwa pengunjuk rasa sudah menurunkan tingkat gerakannya. Karena seperti kita ketahui bahwa sebentar lagi ada kurang tahun raja, sehingga mereka sangat menghormati raja untuk tidak bergerak. Namun demikian, kita tidak tahu nanti setelah tanggal 5. Sementara, Perdana Menteri Inland juga sudah menawarkan untuk berdialog pada pimpinan pendemo, namun belum ditanggapi secara positif. Sementara juga, PM mencari solusi dengan mengundang beberapa menterinya untuk mengatasi masalah demo yang sangat meningkat pada akhir-akhir ini. Pak Subanrio, KBRI telah mengeluarkan imbauan kepada warga negara Indonesia untuk waspada dan juga tidak keluar rumah, jika tidak terlalu penting. Apakah ada antisipasi lain, Pak, sehubungan dengan memanasnya situasi di Bangkok ini? Ya, betul sekali. Memang KBRI sudah mengeluarkan imbauan. Jadi, bagi warga negara Indonesia untuk tidak mendekat kerumaran masa. Di samping itu, kita juga sudah mengeluarkan siapa-siapa yang harus dihubungi kalau seandainya ada warga negara Indonesia mengalami stuck atau bermasalah dengan berkaitan dengan nunjuk rasa tersebut. Salah satu cara juga yang kita tawarkan adalah kita menerima warga negara Indonesia untuk masuk ke KBRI untuk ditampung kalau memang tidak mempunyai tempat sementara berada di Bangkok ini. Baik, bagaimana kemudian dengan warga negara Indonesia yang ingin ke Bangkok, Pak, apakah ada imbauan dari KBRI kepada pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri? Ya, betul sekali. Banyak pertanyaan dari teman-teman kita di Indonesia yang sudah merencanakan untuk pergi ke Bangkok. Jadi, sampai saat ini memang kita belum merekomendasikan untuk mengeluarkan travel warning atau travel advisory. Karena kita ketahui bahwa di depan KBRI sendiri saat ini itu aman-aman saja. Sehingga sampai sekarang KBRI belum merekomendasikan untuk mengeluarkan itu. Jadi, bagi mereka yang sudah terlanjur beli, rencana ke Bangkok bisa dipertimbangkan sendiri. Artinya, kalau kita pergi mungkin di depan KBRI ada tempat istilahnya untuk shopping, itu masih terlihat aman karena pergi dari KBRI. Baik, kalau begitu Pak Subhanrio, Koordinator Penerangan Sosial dan Budaya ke KBRI di Bangkok, Thailand. Terima kasih atas informasi. Terima kasih atas informasi.